Saudara tersangka kasus penipuan pre-order iPhone, Rihana Rihani, sempat membuat cerita fiktif soal pelaku tambahan. Setelah paburon, kedua tersangka menggunakan uang hasil penipuan untuk biaya hidup. Pelarian si kembar Rihana Rihani pelaku penipuan iPhone berakhir. Polisi berhasil menangkap Rihana Rihani dari sebuah apartemen di Gading Serpong, Tanggerang kemarin. Saat diperiksa, si kembar Rihana Rihani sempat menyebut adanya pelaku tambahan dalam kasus penipuan ini. Namun setelah ditelusuri, ternyata pengakuan kedua tersangka ini tak terbukti alias fiktif. Sementara ya, mereka tersangka ini menyebutkan ada keterlibatan atas nama Gita dan Akbar. Katanya ini petugas daripada gudang, handphone, sehingga bisa memperoleh harga yang lebih murah. Setelah kita pereksa, ternyata itu ada figur, fiktif gitu deh, sementara ini. Polisi juga mengungkap si kembar kerap berpindah-pindah tempat persembunyian. Mereka bertahan hidup selama buron dengan menggunakan uang sisa dari para korban penipuan. Diduga pihak keluarga juga sempat memberikan uang untuk bertahan hidup kepada kedua tersangka. Kemudian berpindah ke apartemen di Pondok Indah, kemudian berpindah lagi ke apartemen di daerah Gandaria. Yang terakhir ini baru di sekitar dua minggu terakhir ini bertempat tinggal di apartemen di M Club, M Residence. Jadi menggunakan uang juga dari keluarganya. Jadi meminjam uang dari keluarga dan menggunakan uang yang ada padanya. Ada sisa-sisa daripada tersangka ini. Rihana dan Rihani resmi dilaporkan ke polisi pada 22 Juni 2022 dan masuk dalam daftar pencarian orang. Keduanya menjadi tersangka kasus penipuan pre-order iPhone senilai 35 miliar rupiah. Modus tersangka si kembar yaitu menawarkan iPhone dengan harga murah kepada para korban. Namun setelah para korban menyetorkan uang, iPhone yang dinyanjikan tak kunjung datang. Tim Liputan, Kompas TV